Taukah Anda, ternyata di dunia ini terdapat sekitar 3.000 jenis ular. Beberapa dari mereka sangat menakjubkan karena berevolusi menjadi bentuk dan wajah yang lebih unik. Berikut adalah 7 ular yang berevolusi secara tidak biasa versi on the spot. Yang pertama adalah ular air yang berasal dari Asia Tenggara, Tentacle Snack, yang merupakan spesies terakhir yang masih hidup dari genusnya. Bagian paling terkenal dari ular ini adalah tentacle berdaging aneh yang ada di moncongnya. Tentacle tersebut memungkinkan ular ini untuk mendeteksi gerakan dalam air dan menyerang setiap ikan malang yang berenang di dekatnya. Sifat lain yang menarik dari Tentacle Snack adalah kecepatan menyerangnya yang luar biasa. Hanya diperlukan 5 belakang semili detik untuk menangkap pangsanya. Berikutnya yaitu Langgahanasuta. Ular ini merupakan salah satu reptil paling aneh di dunia. Ia juga dikenal sebagai ular berhidung daun karena gaya hidupnya banyak menghabiskan waktu di atas pohon. Sifat yang paling menarik dari Langgahanasuta adalah tanduk aneh atau proyeksi pada moncongnya. Jantan dan betina dari ular ini terlihat sangat berbeda. Pada jantan memiliki warna kekuningan, kulit halus dan tajam serta memiliki tanduk. Sementara sang betina memiliki kulit kasar dan berwarna coklat. Ular Langgahanasuta hanya dapat ditemukan di hutan hujan lindung Madagaskar. Berikutnya adalah ular Atheris hispida yang dapat ditemukan di hutan hujan Afrika Tengah. Ular ini dapat tumbuh hingga 75 cm serta memiliki bulu seperti sisik yang membuatnya tampak unik. Seperti semua ular meludak, tarik Atheris dapat lipat di bagian depan rahang atasnya. Bisa ular ini sangat berbahaya dan hingga saat ini belum ada penawar untuk racun yang dihasilkan olehnya. Efek dari gigitannya dapat menyebabkan kesulitan bernafas, pembekuan darah, rasa sakit dan bengkak, sampai kematian. Untungnya ular berbisa ini biasa tinggal jauh dari pemukiman manusia dan termasuk ular yang sangat langka. Selanjutnya adalah Horn Viper, yaitu ular yang dapat ditemukan di padang pasir Afrika Utara dan Timur Tengah. Ular ini memiliki tanduk kecil dan biasanya berkurang 50 cm. Mereka memiliki sepasang tanduk di atas mata. Viper bertanduk ini secara resmi bernama Serastes. Serastes adalah raksasa mistis asal Yunani, yaitu seekor ular yang bersembunyi di bawah pasir di padang pasir dan menyergap setiap makhluk yang lewat dengan menggunakan tanduk sebagai sebuah daya tarik. Berikutnya yaitu Tiger Killback. Ia dikenal juga sebagai Yamakagashi atau ular air Jepang. Hewan yang makanan utamanya katak dan kodut ini mempunyai cara kulit berwarna-warni yang jarang. Tiger Killback kembal terhadap katak beracun. Ia dapat nyimpan racun katak tersebut dalam kelenjar di lehernya. Saatnya merasa terancam, ia dapat melepaskan dua racun sekaligus, yaitu bisa yang dimiliki serta racun katak yang disimpannya. Ular yang banyak ditemukan di Asia Timur ini mempunyai bentuk yang kecil dan jarang melebihi satu meter. Selain itu ia juga sangat memalu sehingga banyak yang menganggap mereka tidak berbahaya. Slank snake atau ular terbang, habitat umumnya terletak di Asia Tenggara dan India. Ular yang tidak terlalu berbahaya ini sebenarnya tidak memiliki sayap agar bisa terbang. Ia mengandalkan semacam sirip tipis di tepi bagian tubuhnya agar ketika meloncat atau jatuh, ia dapat menggerakkan tubuhnya sehingga bisa berpindah tempat seolah-olah terbang. Flying snake mengangkat tubuhnya lalu mengisap dalam-dalam perut dan tulang rusuk yang menonjol keluar sehingga berbentuk cekung. Setelah itu ia menghentakkan ekornya lalu terbang meluncur bebas di udara untuk mencapai cabang berikutnya. Yang terakhir adalah sea snake. Sea snake merupakan ular yang paling tidak biasa dari semua jenis ular. Mereka berasal dari keluarga yang sama seperti kobra dan ular karang. Tetapi mereka telah beradaptasi secara luar biasa ke gaya hidup di dalam laut. Terdapat 62 spesies dari jenis ular laut yang diakui sampai saat ini dan mereka dapat ditemukan di samudera Pasifik serta samudera Hindia. Mereka semua sangat berbisa karena racunnya 10 kali lebih kuat dari ular kobra. Spesies ular laut Wan dan ular laut Becler dianggap para ahli menjadi yang paling beracun dari semua ular laut. Sementara itu ada lagi jenis ular laut yang menakjubkan yaitu golden sea snake. Spesies ini bisa dikatakan dapat melihat dengan ekornya karena mampu berfoto reseptor di ekornya yang memungkinkan untuk mendeteksi variasi cahaya serta mendeteksi predator. Itulah 7 ular menakjubkan yang telah berevolusi versi Andesco.